Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mengirimkan 50 truk bantuan-bantuan kemanusiaan dan uang sebesar 10 miliar untuk warga Palestina. Hal ini diungkapkan Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto saat acara penyerahan bantuan kemanusiaan dari TNI AD untuk masyarakat Palestina di Mabes AD, Rabu, 8 November 2023. Bantuan ini nantinya kita akan berikan kepada Badan Zakat, Basnas, kemudian akan disalurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mekanisme pengiriman nanti sama seperti kemarin yang dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo, dibawa menggunakan Hercules, kata KSAD. Lanjut KSAD pengiriman ini adalah tahap awal yang nanti kemudian akan berlanjut ke pengiriman-pengiriman berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ke Palestina bisa bermanfaat karena di sini ada makanan, minuman, pakaian, selimut, obat-obatan, pokoknya kebutuhan orang tua sampai bayi akan dikirim ke sana, kata KSAD. Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi memastikan barang-barang bantuan ini berasal dari satuan-satuan TNI AD yang ada di Jabodetabek. Di pengiriman berikutnya, Bapak KSAD sudah memerintahkan kejajaran TNI-TNI AD lainnya yang ada di berbagai wilayah juga untuk menghimpun bantuan-bantuan, sehingga tahap-tahapan berikutnya bantuan itu terhimpun dan dikirimkan ke Palestina. Tentunya mekanisme pengirimannya kita mengikuti dari apa yang sudah direncanakan pemerintah, kata Kadis Penat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!